Masalah kita ikhtiar cari obat itu, kadang dikembali ke diri kita sendiri, kadang kitanya kurang sabar. Terima kasih telah menonton! 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 ya nggak percaya bab-bab beginian ya bagi yang sudah merasakan kan bagaimana sedangkan ya dibawa ke dokter kan nggak ada penyakit mau kayak gimana lagi ya banyak yang ini sudah komen di YouTube saya juga ini dokter beginilah makanya saya malas nanggapi ini mustika kami ambil banyaknya kan saya tanya itu ya pesen-pesen saya itu udah muter-muter dokter udah habis kayak banyaknya gitu nggak ada diagnosis medik nggak ada udah semua sudah media-medianya airnya semua angkatin masuk masukin ke perutnya masing-masing iya bye apa kembali ya Allah ya kuasa ya ya itu bagus kayak gitu positif ya itu bagus bagus kayak gitu saya setuju sangat-sangat setuju sekali Iya sangat setuju sekali jadi apapun yang kita terima itu positif ting-ting jangan segala sesuatunya dicaitkan dengan hal gue nggak baik nggak baik seperti itu positif ting-ting aja ya itu aja lagi yang ke sini juga kan banyak kayak tadi juga tuh pada pulang lagi leher yang penyakit medis semuanya eh kalau saya kalau medis saya bilang medis ya cuman saya kalau kalau saya memang beliau-beliau tidak puas di sini atau silahkan aja cuman kalau saya saya wanti-wanti saya peringatkan dulu cuman kalau di awal diminta mahar mas kawin itu jangan dilakukan tinggalkan itu nggak nggak bukan bener ya terus keluar barang-barang yang aneh-aneh wakwat paku beling udah tinggalin itu nggak bener ya minta-minta mahar mas kawin kalau orang mau membantu nggak begitu ya ya bantu-bantu aja ya kalau udah ya semua selesai itu urusan bukan Allah se-yogyanya manusia itu tidak ada yang bisa menyehatkan walaupun dokter ya banyak dokter yang gagal ini padahal pasinya mati gini gitu ya gitu bukan Allah kita semuanya itu kayak yang tadi kan saya suruh pulang udah berapa orang itu iya jadi saya pada suruh pulang soalnya udah nggak ada penyakit secara aninya itu penyakit medis semua itu kalau saya medis saya bilang medis iya mungkin aja sih kita sepenyakasaran untuk berobat kesana kemari tapi ini cuman kadang gini pak masalah kita ikhtiar apa cari obat itu kadang di kembali ke diri kita sendiri kadang kitanya kurang sabar ya prinsip orang yang ikhtiar berobat itu cari obat atau mengobati yang apa yang dirasa atau penyakit yang ada pada dirinya itu satu sing lilai tala ngejalaninnya sing sabar nunggu hasilnya tawakal pasraim ke Allah jadi kebanyakan itu kayak gitu nggak sabar itu ya udah ke dokter tuh ya orang nggak sabar aku sabar jadi minumin gitu tuh ya Pian boneka ya ambilin semua sabutin uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh 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 pun ga seberapa masih ada manfaatnya lah buat sahabat, saudara saya, diri saya pribadi dan keluarga saya saya semua masa bodoh diomong begini begitu, masa bodoh tapi kalau bagi tamu-tamu saya yang sudah kesini ya orang kadang yang bekas saya obatin itu bawa orang kesini lah iya kalau emang saya katanya banyak penipuan lah, kalau mana saya mau lakukan itu lah peranyaan polisi, ga penipuan kenapa? yang sanctuary ibu yang nenek-nenek itu Alhamdulillah sekarang udah sehat salam kata-kata dari ibu kemarin, ada-ada itu mau kesini lagi, katanya ntar segirin dulu iya 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 alhamdulillah ya, kalau sehat mah ibunya kalang aja sama beliau ya ini ini yang pakai gambar iya, bersihin semua ini yang dua minggu tah ini yang kalang ke beliau tiga minggu sekarang banyak hadiah hati pak saya ternyata tangan tamu beliau pernah bercerita sama saya pernah diobatin katanya cewek ditelanjangi diisab dari putinnya katanya keluar jarum diisab dari kemaluannya keluar silet sampai waktu itu saya sempat merah parah besar saya saya minta dianterin ke rumah kata saya itu bukan ngobati kemesetan diadab kata saya lebih-lebihi iblis bukan ngobatin kenapa Bapak diam saja bahasanya saya udah pas saya udah bingung obatin istri saya hanya saya udahlah bagaimana itu bukan mau ngobati kata saya kayak begitu itu kurang aja itu oknum itu mungkin saya udah geram saya kayak gitu udah semua sudah sini Allah Allah awas Allah dikutin semuanya asyadallah asyadu Allah ilaha illallah ilaha illallah wa ashadallah wa ashadu Allah muhammadar rasulullah muhammadar rasulullah salam Allah habidah dulu kesana itulah makanya khas hatiah dalam bersyariatnya karena gak semuanya orang gak bisa dinilai dari baju Hai bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah kabur semua bersin ya mudah-mudahan semuanya dibalik semua ini ada hikmah-nya ya masih ada bisa diambil buat pelajaran ya waktu itu saya mau kalau dikasih tujuk aja pasti saya deket kini saya benci sama dukun santet pak tapi saya paling benci sama yang obat-obat yang seperti itu saya sebelum begini sama keluarga saya juga yang secara sababianya kena begini jangan singkirkan dulu bawa ke dokter gak ada penyakit tapi kenyataan darah keluar ya mau ngomong gimana ya kenyataan seperti itu dulu saya masih jaman sekolah masih SMP kayak gitu eh baru udah gede suruh begini hehehe perjalanan itu termasuk pribadi cuma ketolong kalau ada pribadi saya cuma diruncang jadi itu aja kalau ini kalau dilarang mau bunuh diri mending kalau ini begitu sesuai kata sewa ya apapun yang terjadi semua juga atas kendak Allah cuma bedanya kalau mau rubik sesama itu sampai kapanpun tidak akan diri tapi diijini sama diijini tapi Rito gak akan diri sampai kapanpun itu dong bedanya ya nanti setelah ini kita keluarin ibritnya lurus dan kakinya kaki nyeluris ya burung tersebut itu berduaan terus usah kemana kemana jadi punya perjalanan ternyata perjalanan melakukan hati-hati aja kakak Tenyata Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton